Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel ini ya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interaksi antar ruang negara-negara di benua asia dan di benua lainnya ya kali ini di benua lainnya kita akan membahas mengenai benua afrika ya benua afrika ini ya lebih banyak mungkin kalian lebih tau atau lebih dikenal dengan benua hitam nah pertanyaannya kenapa kalau disebut benua hitam lalu seperti apa apakah pengaruh letak lintangnya atau memang apanya nih bisa jadi penyebabnya benua afrika disebut sebagai benua hitam ya pada pertemuan kali ini interaksi antar ruang negara-negara di benua asia dan di benua lainnya pada pokok bahasan benua afrika ini tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini ya dari materi kali ini adalah siswa untuk kalian dapat menunjukkan letak benua afrika itu sendiri ya kalian juga dapat menjelaskan tentang alam benua afrika selanjutnya dapat mengidentifikasi keadaan iklim di benua afrika ya selanjutnya dapat menyebutkan furor dan fauna di benua afrika dapat menggambarkan keadaan produk di benua afrika yang selanjutnya dapat memberitahukan kegiatan ekonomi di benua afrika ya aktivitas ekonominya masyarakat di benua afrika itu seperti apa atau apa saja ya kalian nanti dapat memberitahukan keadaan kegiatan ekonominya selanjutnya dengan dapat mempresentasikan karakteristik benua afrika ya jadi kalian harus tahu karakteristik benua afrika itu seperti apa yang terakhir adalah dapat menentukan negara-negara yang ada di benua afrika ya ya langsung saja kita mulai material ini ya ya benua afrika ya jadi untuk benua afrika ini ini ya ini dibuat dengan benua afrika itu ini ya ini ini ada pulau kecil ini Madagaskar ya ya itu masuk masuknya adalah afrika ya itu sebagian benua afrika itu ada di belahan bumi bagian utara dan belahan bumi bagian selatan tapi perlu diketahui afrika ini tidak memanjang ya tidak memanjang seperti afrika dari utara dari kutub utara hingga mendekati kutub selatan ya tapi kalau untuk afrika ini dia ya hanya berada di lintang apa lintang rendah hingga apa ya sedang ya tropis dan subtropis ya kalau menurut iklimnya pembagian iklimnya nanti kita lihat aja nanti seperti apa pembagian iklimnya ya selanjutnya benua afrika benua afrika dan benua asia itu dihubungkan dengan terusan swes ya sebuah terusan yang bernama swes ya ini dimiliki atau dalam teritorinya negara mesir sedangkan untuk benua eropa dihubungkan dengan selat gibraltar dan selat sisilia nah sama seperti dengan pertemuan sebelumnya jadi kalau di amerika ya kalau di amerika itu ada terusan panama panama ya ada terusan panama yang menghubungkan samudera pasifik dengan samudera atlantik nah kalau untuk terusan swes ini ya disini ya disini terusan swes ini ya ini menghubungkan samudera india dengan samudera atlantik ya kalau kita membahas kemarin tentang samudera mungkin kalian lebih paham ya udah paham ya mengenai ini ya ya mengenai terusan swes ini ya kalau di amerika ada terusan panama kalau di afrika itu ada terusan swes ya kita lanjutkan nah untuk letak sendiri nah ini astronomisnya benua afrika terletak ya antara 38 lintang selatan sampai 35 derajat lintang utara atau dibalik boleh ya dibalik boleh ya 35 ya sekitar sini 35 ya 35 sampai dengan 38 sampai dengan 38 ya ini ya nah sedangkan untuk bucurnya nah bucurnya ini lihat ini lihat ini lihat karena dilewati oleh garis bucurnya 0 derajat ya garis bucur 0 derajat maka wilayah sama wilayah dari Afrika sendiri itu terbagi menjadi dua yaitu wilayah bagian timur dan wilayah bagian barat ini barat ini timur ya terletak di 51 derajat bucur timur ya ini 51 derajat bucur timur dan 17 derajat bucur barat ini 0 ya 0 itu untuk letak astronomisnya sedangkan untuk letak geografisnya itu terletak di antara dua samudera ya yaitu samudera atlantik dan samudera India ini laut merah laut merah ya laut merah nah ini ada di sini nih ada di sini ada di sini terusan Swiss ada di sini ya jadi kalian harus ingat bahwa terusan Swiss itu menghubungkan ya memperpendek jarak ini samudera India dengan samudera atlantik ya untuk batas-batas sendiri ya untuk batas-batasnya sebelah utara ada laut mediterania sebelah timur ada laut merah dan samudera India sebelah selatan ada samudera atlantik dan sebelah barat ada samudera atlantik juga ya ini ya selanjutnya setelah kita membahas letak kita lihat bentang alamnya untuk bentang alam dari benua Afrika sendiri ya ini ada gunung dan pegunungan gunung di Afrika yang terkenal yaitu gunung Kilimanjaro ya gunung Kilimanjaro ini adalah salah satu gunung tertinggi di Afrika ya ya itu ada di Tanzania itu puncaknya tertutup salju ya jadi di Afrika tapi karena tinggi ya itu puncaknya tertutup salju banyak kalau itu di apa di Youtube-Youtube itu banyak ya ada pendaki kecil yang akan berusaha menggapai seven summit ya ya bisa terbaca tulisannya ya ya sebabnya itu ya jadi mengejar tujuh puncak-puncak gunung tertinggi di dunia itu ada Hansa atau siapa namanya saya lupa ya silahkan selesai sendiri ya ini gunung tertinggi adalah gunung Kilimanjaro di Tanzania ada gunung yang lainnya juga ini ada gunung Kenya gunung Rwonsori gunung Elkon gunung Atlas yang terdapat di barat-barat Afrika hingga Tunisia ya pegunangan Cape nah ada Cape Town Cape itu berarti di daerah Afrika Selatan ya ya dan di bagian Selatan dan pegunungan Dragons di Tenggara ya itu masih wilayah Afrika Selatan juga nah untuk selanjutnya untuk wilayah Gurun nah wilayah Afrika ditutupi oleh gurun besar yaitu gurun Sahara di utara dan gurun Kalahari di bagian Selatan ya gurun Libya di Afrika bagian Utara dan Nami di bagian Selatan jadi sebagian besar wilayah Afrika ini dikeling gurun ya ini sebelah utara ada Sahara di sebelah selatan ada Kahari Kalahari ya lalu di sebelah utara juga ada ya ada juga ya gurun Libya ya ada dua ya ini ya lalu di sebelah bagian Selatan juga ada ya selanjutnya untuk dataran tingginya nah Plato Fauna Jalon di bagian Barat Afrika Plato Joss nah dan seterusnya Plato ini adalah dataran tinggi ya seperti yang kemarin sudah kita bahas di benua Asia Plato itu dataran tinggi nah kalau misal seperti ini ini namanya apa ini apakah namanya Sabana nah apakah namanya Sabana semua ini ya semua ini ya bukan yang saya lingkar aja semuanya ini apakah Sabana ya silahkan kalian pahami pengertian dari Stepa Sabana dan Praire yang pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya ya ya ini ya lanjutnya ada dataran rendah untuk dataran rendah banyak memiliki sungai besar ya sungai yang besar ini yang paling terkenal mungkin kalian juga sering mendengar itu adalah sungai Nil itu panjangnya 6500 km termasuk sungai yang terpanjang di dunia ya ada sungai Kongo sungai Orang di Afrika Selatan dan sungai Nil di Afrika Selatan tapi yang paling terkenal adalah sungai Nil ya terpanjang ini di dunia untuk selanjutnya adalah danau danau di Afrika Utara yaitu danau Victoria ada danau tanganyika danau terdalam ke dunia ada danau Malawi danau Mobutu danau Rudolf danau Ca dan danau Zambesi itu untuk bentang alam gurun selanjutnya selanjutnya untuk iklim untuk iklim sendiri di Afrika itu memiliki lima ya memiliki lima iklim ya ada lima iklim yang umum yang ada di Afrika yang pertama adalah iklim gurun kelembapan udara sangat rendah nah meliputi Afrika bagian utara dan selatan ya lalu iklim Mediteran meliputi Afrika Selatan Aljazeer dan Maroko ya sedangkan iklim yang hangat ya iklim sedang hangat nah ini hujan pada musim panas dan kering pada musim dingin ya hujan pada musim panas dan kering pada musim dingin meliputi Afrika bagian Tenggara lalu ada iklim tropis cirinya hampir sama dengan hampir sama dengan iklim Mediteran namun keadaan dunia tidak kering pada musim dingin itu ada di bagian selatan nah ini lalu suhu udara di bagian apa ini ya suhu udara rata-rata tetap dengan kelembapan udara tinggi terdapat di Uganda Syria dan sebagian wilayah nah ini ini ada sedikit pertanyaan mungkin kalian ini ya iklim tropis cirinya hampir sama dengan iklim Mediteran nah Mediteran sudah kita bahas juga namun keadaan iklimnya keadaan dunia tidak kering pada musim dingin terdapat di Afrika bagian selatan Afrika bagian selatan malahan tropis kalau kita lihat kalau kita lihat padahal garis katulis setiwanya ada disini ini pertanyaannya kenapa kok yang hangat mah disini kok enggak seperti Indonesia ya kenapa karena perlukan ketahui bahwa bumi itu bentuknya bulat memiliki kemiringan sebesar berapa derajat ya 23 ya 23 ya setengah derajat ya dengan 23 setengah derajat jadi wilayahnya yang lebih banyak terkena sinar watahari adalah wilayah selatan ya jadi kalian harus tahu ya yang selanjutnya yang selanjutnya ya gurun maksudnya adalah dataran tinggi tadi udah dataran rendah ke danau oh weh ya untuk yang selanjutnya adalah pora dan fauna untuk pora fauna ya itu tetap berdasarkan iklim dan cura hujan ada dua tipe flora di Afrika ya floranya ada dua yaitu flora hutan hujan tropis ya ini hutan hujan tropis di dominasi lumut paku-pakuan semak tumbuhan berdaun lebat ya berkayu berdaun lebar serta salumam hijau banyak ditemukan sebagian di bagian tengah dan barat Afrika di bagian tengah dan barat Afrika ya untuk hutan tipe stepa sendiri ya stepa dan sabana didominasi oleh rumput semak bluka dan tumbuhan berbatang lunak terdapat di wilayah selatan bagian utara di Afrika bagian utara dan selatan ya ini untuk hutan stepa dan sabana nah terdapat juga dua tipe fauna ya mencakup wilayah sahara serta tipe wilayah etiopia yang mencakup wilayah sub sahara fauna masuk tipe wilayah utara dan barat laut mempunyai karakteristis yang sama dengan wilayah eurasia ya hewan-hewannya sama ya ada harimau ada apalagi gajah ada gajah ada jerapa ya dan banyak lagi ya jadi hewan-hewan Asia dan hewan Afrika itu sebagian besar mirip ya sebagian besar sama dan selanjutnya penduduknya ya nah ini penduduk penduduk di penuh Afrika sebagian besar adalah orang negro atau rasnya negruit ya sebab penduduk ini sering sebut dengan benua hitam nah kenapa ya karena di rata-rata majoritas penduduknya itu berkulit hitam ya berat sebagian dari orang negro berada di benua Afrika bagian tengah penduduk di benua Afrika dapat dilupakan menjadi dua yaitu orang hamid orang hamid yaitu orang yang berdiam di Afrika Utara dan Jumur Laut ya lalu ada orang orang kulit hitam sekitar 70% penduduk Afrika adalah orang kulit hitam 10% dan orang ras khusus ya ras khusus ini apa yang masih primitif ya ikhmi di hutan Kongo ras basman di gun kalahari dan tas hot and tot ya lalu untuk orang Eropa nah ini jadi di Afrika Selatan itu di Afrika Selatan ya Afrika Selatan Afrika Selatan ini itu orang orang Eropa berikut putih tinggal di Afrika bukan Selatan jadi ada orang Eropa jadi disini nih ya ya negaranya ada disini yang terakhir adalah orang kulit hitam Selatan Afrika nah orang kulit hitam yang berada di sebelah Selatan Afrika sebagian besar beragama Islam gimana ada disini ya sama juga di Afrika Selatan kalian bisa cari itu video-video yang ada di YouTube ataupun channel-channel YouTube dari televisi-televisi itu biasanya kalau pas acara itu ya sahur itu ya sambil apa menjelang sahur itu bahkan atau kalau tidak setelah sahur ada acara jalan-jalan itu ya jalan-jalan apa menjelagi apa ya daerah-daerah yang pernah di datangi oleh Islam oleh agama Islam ya yang tumbuh berkembangnya Islam itu ada Afrika ya jadi orang Afrika sebagian ada yang beragama Islam sebagian besar ya ya selanjutnya kegiatan ekonominya untuk kegiatan ekonomi sebagian besar hidup di sektor pertanian kehutanan hasil hutan merupakan komodit yang penting bagi Afrika ya sebagian besar itu pengispor kayu yaitu Gabo Nigeria dan Ghana ya kita lanjutkan setelah kegiatan ekonomi ada karakteristik penuhannya apa karakternya ada tujuh cirinya ada tujuh ya ya memiliki wilayah daratan di benua lain yaitu Semenanjung Sinai yang kedua memiliki wilayah gurun teruas di dunia yaitu Gun Sahara yang ketiga memiliki aliran sungai terpanjang di dunia yaitu Sungai Nil yang keempat merupakan benua termiskin dibandingkan dengan benua lainnya yang kelima memiliki kenampakan alam berupa lembah celah besar The Great Rift Valley yang terbentang dari pantai Laut Merah di Afrika Timur hingga Danau Tanganyika di Afrika Selatan ya selanjutnya memiliki turusan sues yang menghubungkan Laut Merah dan Laut Tengah sehingga mempersingkat lalu lintas laut antar penua yang tadi sudah saya jelaskan sudah saya jelaskan tadi disini ada disini ya silahkan kalian searching lagi mengenai turusan sues ya lengkap banyak yang terakhir adalah memiliki bangunan bersejarah seperti piramida Sphinx dan Raja Ramses nah kalau piramida jangan lupa ya ini namanya piramida ini piramida ini piramida yang terkenalnya ada tiga ini terkenal kalau Sphinx ya Sphinx itu ya patung itu badannya singa ya singa badannya kepalanya manusia patung Sphinx ini di sini gambarnya tidak kelihatan biasanya ada di sampingnya depannya piramida biasanya itu ada Sphinxnya kelihatan ini tidak kelihatan ya ya nggak apa-apa selanjutnya yang terakhir saya hilangkan dulu yang terakhir adalah nah ini ada 53 negara yang dikelompokkan ke dalam 5 kawasan ya jadi Afrika ini dibagi menjadi 5 kawasan yaitu Afrika Utara ada 6 negara Afrika Timur ada 11 negara Afrika Selatan 7 negara Afrika Barat 17 negara dan Afrika Tengah ada 5 negara ya demikian pembahasan kita mengenai benua Afrika ya jangan capek untuk mendengarkan ya setidaknya jadikan untuk pengalaman kalian untuk menambah pengetahuan kalian untuk dalam pengetahuan kalian mengenai benua Afrika ya sekali lagi bisa kalian pelajari lebih lanjut ya wabila ada yang kurang dari penjelasan saya tadi ya demikian dari saya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati